Dinas Pendidikan Kota Padang lakukan diklat sebanyak 33 orang calon kepala sekolah di kantor Dinas Pendidikan Kota Padang. Dalam diklat yang dilakukan ini bertujuan untuk mencari calon kepala sekolah yang dibutuhkan dan yang berpotensi menjadi kepala sekolah yang ada di Kota Padang tentunya. Dalam diklat tersebut, calon kepala sekolah dilakukan juga menunjukkan berbagai program dan bagaimana pembelajaran nantinya di setiap stand-stand calon kepala sekolah yang ikut. Calon kepala sekolah yang melaksanakan diklat tersebut diberikan pembekalan materi dan praktek lapangan dan beberapa seleksi yang dilakukan oleh tim pengajar yang telah ada. Dengan diadakannya diklat kepada 33 calon kepala sekolah, berharap ke depannya setiap sekolah yang ada dapat jauh lebih meningkat dan kualitas belajar jauh lebih bagus di era kemajuan zaman pada saat sekarang ini. Diklat calon kepala sekolah yang dilakukan merupakan proyeksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang dan nantinya akan ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Pelaksanaan diklat yang dilakukan dikarenakan Kota Padang saat sekarang ini untuk kepala sekolah mengalami kekurangan dikarenakan banyaknya kepala sekolah yang akan pensiun. Dan diharapkan ke depannya calon kepala sekolah yang melaksanakan diklat dapat jauh lebih baik untuk memajukan mutu dan pendidikan di Kota Padang. Dinas Pendidikan Kota Padang Dalam pelaksanaan langkah pemata di Kota Padang, kami melakukan dua kegiatan. Yang pertama, rencana kuitan yang dikarenakan Kota Padang. Yang kedua, pendidikan ke depan sekolah sekolah dan pelaksanaan manajerial di Kota Padang, yaitu di SD 04 Pasagadan Kejamanan Kota Padang. Yang kedua, dengan dikelas sekolah ini, kami berharap untuk kami bisa menjadi pelaksanaan manajerial di sekolah yang aman. Itu di Kota Padang berapa yang mengikuti dikelas ini? Kemarin melikuti seleksi kedua, 60 orang. Kemudian secara tertulis dan wawancara tinggal lagi 33 orang. Yang mana yang sobat akan lulus ke depan sekolah sekolah teman-teman ke depan sekolah ini? Ini akan untuk mencari calon-calon ke depan sekolah yang diagakkan yang terbaik. Itu kemudian, ini sudah kegiatan kita yang lapan terakhir. Dan awalnya itu adalah seleksi administratif dari Dinas Kota Padang. Sudah itu nanti seleksi substansi oleh asesor. Ya, nanti ini kegiatan kerjasama antara Dinas Kota Padang, LPP, Sumber, dan LPP. Jadi, ini sudah tahapan terakhir ini, teman-teman. Jadi, nanti selesai seleksi substansi kebimbinaan, teman-teman ini karena lulus baru masuk dikelas. Itu harapan ya, teman-teman ini cowok ke depan sekolah, nanti misalnya di salam yang berat di depan sekolah. Mereka mendapatkan suatu tanpangan dengan kondisi pandemi, dan tentu mereka harus meningkatkan kompetensi terus. Jangan luas sampai di sini, tapi mereka selalu di arah kebelajar-belajar terus, mendapatkan informasi-informasi terbaru. Apalagi sekarang ada kebijakan dari The Medical District, The City, itu. Buasannya ada sekarang yang namanya sekolah punggara, guru punggara, bahkan ada guru-guru proper time. Jadi, mereka harus mengetahui dan menyesuaikan kompetensi yang ada di lapangan. Dari Padang, Sumatera Barat, tim Liputan Ainews melaporkan.